Oke, sudah ofisial ya, ada Lee, ada Klemit, rilis besok. Itu juga belum kita dan menyebabkan keah-ku- kabak. Keah-ku- kin do ini sudah menyebabkan keah-ku- dihubu dan Tracy! Halo semuanya balik lagi channel gua Agung Bayu 025 ya teman-teman dikali ini kita akan ngebahas leak update yang akan terjadi besok ya ini gua record tanggal 6 kita akan update besok tanggal 7 yang dimana update cukup lama ya sekitar tujuh jam setengah untuk maintenance update tujuh jam setengah besok temen-temen jadi besok update-nya apa aja nah yang sudah di-link ya sama 7-2 official walaupun gua juga heran Kenapa enggak didiris di forum ya ini tumben-tumbenan temen-temen karena biasanya untuk klik update tuh keluarnya modelan gini dulu atau keluar modelan Sena2JP yang begini jarang banget yang langsung keluar di sini teman-teman langsung keluar di official YouTube channel dia di 7-2 official ini apa YouTube channel ya langsung keluar ya ini jarang banget nih biasa tuh keluarnya kliknya dulu kayak atau apa dulu terus baru dikeluarin pv-nya atau videonya tapi langsung dikeluarin sama separate 2 gua juga enggak tahu kenapa ada heran juga tapi langsung keluar ya dan jelas yang keluar adalah si Klemit untuk legendary plusnya dan si Li ya akhirnya Li juga keluar untuk legendary biasanya Li diberikan secara gratis melalui event karena bener-benerah sudah tidak ada temen-temen tapi di video ini kita akan fokus ngebahas si Klemit karena untuk Li sendiri udah gua bikin videonya kan tinggal nonton videonya di sini temen-temen Oke guys kita langsung aja bahas si Hero Klemit ini ya let's go Oke guys kita sudah masuk di menu Hero ya untuk si Klemit sendiri dan bisa kalian lihat sini Klemit itu tipenya support ya jadi kodecnya sudah pasti HP temen-temen ya namun 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 walaupun dia tipe HP kalian jangan miss underestimate si Klemit ya dia nih salah satu Hero yang pasti metal bukan sampai kalau di Korea sekarang masih meta temen-temen ya Legendary plus supporter yang sampai sekarang masih meta di Korea dari awal release karena emang efeknya dan skill-skill itu sangat-sangat membantu di arena temen-temen emang dia bisa dibilang lebih ke pvp-oriented sih Hero-hero yang khusus dilakukan atau khusus di bikin untuk pvp ya teman-teman ya terutama buat tim offensive walaupun kalau mau kalian taruh di tim defensive pun ini masih oke-oke aja cuman rata-rata sih dia dipakai atau digunakan di tim offensive teman-teman kenapa langsung kita bahas pertama teman-teman ya Walaupun tipe supporter cuman kalau kalian perhatikan ya ini beda banget sama supporter-supporter lain karena untuk skill-skill nya kalian bisa lihat skill-skill ya teman-teman ya hanya tiga skill buff atau skill support ya dan dua skill attack ini jauh disempatnya udah rada unik ya karena biasanya tim support itu hanya memiliki satu saja skill untuk attack ya sisa itu skill buff atau skill recover cuman untuk Klemit teman-teman sendiri dia ini beda teman-teman ya dia skillnya tiga yang above dua yang attack dia aja untuk proporsinya udah 60-40 untuk skill offensive dan skill supporter nya ya tapi langsung kita bahas aja buat skill-skill nya teman-teman supaya kalian bisa lebih paham kenapa gue bilang dia sangat-sangat meta dan OP parah di pvp dan kalian wajib punya kita bahas dari skill pasif yang pertama teman-teman oke teman-teman ya untuk skill pasifnya itu bernama time traveler skill kecuali 16 detik tidak kontinus namun skill cooldown ini berlaku ke buff yang pertama yaitu ngebuff yang ngasih shield ya kalau buff yang bawahnya buff kedua itu unlimited ya tanpa cooldown kita bahas buff kedua dulu untuk buff keduanya adalah cooldown increase immunity ya cooldown increase immunity jadi udah imun dari skill-skill yang meningkatkan cooldown tim kalian yang dimana ini bisa gue bilang counternya karma banget teman-teman ya karena karma kan emang skill-skillnya ningkatin-ngkatin cooldown terus tapi kalau kalian pakai si klamit karma tidak bisa menggunakan skillnya teman-teman jadi karma cuma jadi samsak doang dibukul-bukulin lalu setiap 16 detik untuk skill level 10 dia akan memberikan shield yang presentasenya itu lahir dari 16% HP mereka maksudnya HP hero yang mau kalian memberikan shield ya bukan dari presentase HPnya si klamit teman-teman memang rada unik sih ya jadi shield yang dihasilkan per hero itu berbeda-beda tergantung dari HP mereka teman-teman kita bahas untuk skill aktif yang pertama untuk skill pasifnya OP ya skill pasifnya OP teman-teman ini jelas banget bisa buat ngancurin masa depan karma kita masuk ke skill aktif yang pertama berama perfect trap skill cooldownnya 40 detik ini sebenarnya cukup lama ya cuman ya ini level 10 dan efeknya OP teman-teman ini kalau dibikin cooldownnya sebentar atau sedikit ya ini menurut gua terlalu overpower bahkan untuk 40 detik pun ini menurut gua masih overpower banget teman-teman aja jadi langsung kita bahasnya buat efeknya teman-teman yang pertama adalah dia bisa meningkatkan ultimate gauch ya teman-teman meningkatkan ultimate gauch 31% ini lagi-lagi di level 10 ya belum mentok namun tidak kepada diri sendiri ya karena dia hanya meningkatkan ultimate gauch ke hero-hero yang bukan tipe support yang dimana tipe support kan dirinya sendiri jadi memang ini cocok di tim offensive kenapa karena tim offensive rata-rata tuh enggak bawa support ya jadi ketiga hero kalian mau itu mau itu DPS universal upgrade itu bisa langsung diberikan ultimate gauch increase dari si climate sendiri teman-teman karena efeknya hanya berlaku ke mereka tidak ke climate sendiri namun ini hanya berlaku di pvp wilt teman-teman hanya berlaku di player versus player lagi-lagi gua udah berilang berkali-kali emang game Seven Night 2 ujung-ujungnya new hero-new new hero-new yang pasti lebih fokus ke pvp karena konten endgame mereka memang ke pvp temen-temen langsung kita bahas aja buat eh di buff dan buff yang lainnya di skill ini ya skill active pertama yang pertama adalah di buff ya di buffnya adalah dia bisa mengubah ya di buff musuh menjadi tidak bisa dihapuskan itu op temen-temen jadi kalian bisa ngasih di buff shock bisa ngasih di buff stun apapun itu jadi tidak bisa dihapuskan kalian bisa ngasih di buff dead sekalipun tidak bisa dihapuskan ini op parah temen-temen ya lalu untuk bahwa sendiri dia mengubah buff di kita menjadi tidak bisa dihapuskan jadi kalau di musuh di buffet jadi jadi tidak bisa dihapuskan kalau di tim kita sendiri buff dari tim tim kita itu tidak bisa dihapuskan jadi buat shield buat attack up create damage up dan apapun itu jadi tidak bisa dihapuskan dan ini emang op banget buat pvp jadi untuk skill ini emang kayaknya dikhususkan banget ke pvp sih dan ya ini emang wajib banget punya sih klaim itu ya kita lanjut ke skill active yang kedua skill active yang kedua ini skill buff teman-teman ya bernama impossible to inference skill cooldownnya lagi-lagi ini emang cukup besar ya skill cooldown 46 detik temen-temen namun untuk buffnya sendiri ini op ya meningkatkan attack power 18% for 20 seconds ini oke ya tingkatkan attack buat tim offensive oke buat tim defensive juga ya oke-oke aja lalu bisa memberikan ultimate gouge reduction immunity jadi imun dari lethargy maupun yang bisa mengurangi ini ultimate gouge kita teman-teman ya skill cooldown imun ultimate gouge imun nih kurang apa lagi teman-teman ini emang khusus pvp banget ini guys dan juga ada meningkatkan critical hit damage increase 50% selama 20 ini ya udahlah ya ini emang wajib punya banget teman-teman ini buff buffnya on point semua cocok banget buat pvp no debat wajib punya lanjut ke skill aktif yang ketiga skill aktif yang ketiga bernama area collapse sebenarnya ini skillnya ya standar semua hero pvp harusnya punya ya bagi hero legend plus yang khusus pvp pasti punya kan ini menghapus buff dari musuh teman-teman ini semua hero kayaknya menurut gua udah pasti punya teman-teman cuman yang beda adalah ada dua remove buff disini yang pertama ada remove buff ke target dan kedua adalah meremove area di buff area di buff kayak apa contoh gampang nggak ya sekarang masih banyak banget dipakai di arena tuh si teo kalau kalian ngelawan teo teo ulti itu kan ada areanya yang bisa bikin kita jadi kalau masuk ke area itu jadi lambat ya movement speed berkurang nah itu di hapuskan sama si klemit teman-temannya jadi ya menurut gua juga kayak baru satu-satunya hero yang punya area removal di buff itu si klemit doang di global sekarang jadi ya wajib punya lah guys ini wajib banget punya no debat wajib punya teman-temannya lanjut ke skill ultimate-nya skill ultimate-nya on point ini udah OP pake banget teman-temannya pertama dia bisa revive udah mirip Karin namun lebih OP teman-temannya kenapa kita bahas satu-satu dulu ya untuk ultimate gauch nya dia butuh sekitar 106 106 tuh dikit teman-temannya ya enggak dikit-dikit banget sih kalau 90-an tuh sedikit 100-an tuh sebenarnya standar lah cuman untuk efeknya yang bisa nge-revive hero 100 itu cukup dikit teman-temannya dan kalian harus ingat ya dia punya skill yang bisa mengimunkan ultimate gauch kalian tidak bisa di reduce artinya kalau timingnya tepat tim offensive kalian bisa hidup terus-terusan karena si klemit ini temen-temen yang pertama dia punya buff skill cooldown reduction cuman hanya berlaku ke hero-hero yang bukan tank dan support jadi lagi-lagi memang dia lebih difokuskan ke tim-tim offensive ya ini jelas banget ini tipe supporter offensive ya namun kalau di tim defense sekalipun menurut gua masih no problem kalian pakai ini masih oke oke aja ada dan ada metanya namun memang lebih difokuskan ke tim offensive pvp dan juga ada resurrection atau revive ya namun yang beda adalah ketika target revive kalian itu bukan tank dan bukan support ketika di revive ultimate gauch nya langsung mentok 100% jadi kalian bisa bayangin aja ya misalkan kalian mau nge-revive si Rin yaudah Rin kalian hidup langsung ulti judar-dar-dar-dar-dar nih op temen-temen ya kalian nge-revive mitika laceng baru hidup langsung sanmal sanmal nge-revive Theo baru hidup langsung area ini ini adalah one of the best supporter yang bisa kalian dapatkan untuk pvp saat ini temen-temen semua skillnya on point semua skillnya worth it dan ya lemit guys wanjib banget punya temen-temen Oke guys, kita udah bahas semua skill-skillnya si Klemit Namun, seperti biasa Kalau kita ngebahasnya, kita harus lihat data analitiknya di server core ya Let's go Oke guys, ini di arena normal ya Kalian bisa lihat disini sekarang Si Klemit masih ada metanya teman-teman ya Walaupun memang sekarang gara-gara KL habis revamp Terus si Colt juga baru clear release Memang si Klemit terhadap turun pamornya Namun, masih digunakan guys Masih banyak digunakan di tim PPP Kalian misalnya disini ada berapa Klemit ya Rank 3 pake Klemit Rank 5 Klemit Rank 6 Klemit ya Rank 9 Klemit Masih banyak kok yang masih pake Klemit di Korea Artinya apa? Umurnya panjang teman-teman ya Dari awal release di Korea sampai sekarang pun dia masih banyak digunakan Namun memang banyak digunakan itu di tim offensive ya Tuh, misalnya ini tim offensive Ini juga tim offensive Ini juga tim offensive In fact, sekarang tim defensive sudah tidak meta lagi di Korea Semua pake tim offensive teman-teman Kita cek buat tag team arena Di tag team pun juga masih banyak digunakan ya Ini juga masih pake Ya kan? Ini juga masih pake Ya kan? Ini juga masih pake Banyak teman-teman kan Percaya sama gue Kalau kalian mau Gacha Klemit All in teman-teman ya All in Gacha aja Gak usah disimpen-simpen gacha semua Yang penting kalian punya dulu si Klemit Karena Klemit sudah pasti Bisa gue jamin akan merubah meta di global Dan dia Akan sangat-sangat Bagus disandingkan dengan si Miracle Aceng Yang serang lagi broken banget di arena Jadi ya No debat Silahkan kalian habiskan munsun kalian Gacha Klemit sebisanya Kalau munsunnya kurang Bakar tiket Cari munsun sebanyak-banyaknya Supaya Klemit kalian bisa pulang Tepat waktu teman-teman Oke guys Gitu aja videonya Semoga dapat membantu kalian Dan Silahkan like video ini Kalau kalian suka Dislike aja kalau kalian suka Dan jangan lupa di subscribe Channel gue Agung Bayu 025 Bye